Intro Hai guys, jadi di video kali ini aku mau buat mini vlog ke Trans Studio bareng temen aku Tapi sebelum itu ikutin aku get ready with me dulu yuk Nah disini aku habis cuci muka, pake sabun cuci mukanya dari Scarlett Ini juga salah satu produk terbarunya mereka Jadi karena aku liat aku lagi berjerawat, jadi aku lebih prefer pake varian yang ini Nah disini ada kandungan dari facial washnya Manfaat dari sabun cuci muka ini tuh dia bisa bersihin muka kita dari kotoran Terus juga bisa bersihin muka kita dari pori-pori yang menyubat di muka Terus dia juga bisa ngelain bekas jerawat yang kayak ada di mukaku Dan dia juga bisa ngelawat kulit yang lagi berjerawat meradang gitu Oke next step, biasanya abis aku pake sabun cuci mukanya, aku langsung pake serumnya yang varian acne juga Karena muka aku lagi berjerawat, jadi semua varian yang aku pake itu acne semua ya guys Nah disini kandungan dari serumnya Jadi serumnya tuh banyak banget manfaatnya Dia itu bisa bikin bekas jerawat yang ada di muka kita hilang Terus juga bisa meradakan peradangan jerawat di wajah Dan dia juga bisa melampaukan kulit kita Dan yang paling penting, serum ini tuh aman banget dipake buat ke semua jenis kulit Jadi buat kalian yang mau coba bisa banget nih Oke lanjut, last step atau yang terakhir Aku biasanya pake acne creamnya Karena sekarang masih pagi, jadi biasanya aku pake yang day cream Ini dia, kandungan dari acne creamnya Nah kalau manfaatnya itu sendiri, acne cream ini bisa mengencangkan kulit wajah kita Dia juga bisa mengelampaukan kulit kita, dia bisa ngelampaukan jerawat kita juga Dan masih banyak banget manfaatnya Selesai deh rangkaian skincare aku untuk hari ini Kalau kalian mau beli juga, link tokonya udah ada di description aku ya Jangan bapak dicek Sekarang aku udah siap buat pagi Bye guys Disini kita udah sampai malnya Tapi kita gak langsung ke transstudionya Karena kita belum makan siang Jadi kita mampir dulu ke Sushite Nah disini mbak Manya lagi ngarahin kursi yang mau kita buat duduk By the way, kenalin dulu ini namanya Kak Olive yang sering aku mention di video ini Disini kita lagi mesen menu-nya Milih dari HP karena menu-nya itu scan QR code gitu Terus gak lama pelayannya datang Abis itu kita kasih tau menu yang kita mau And surprisingly, aku dikasih birthday sushi Ini tuh gratis, jadi kalau kalian ulang tahun kalian bakalan dapet Nah disini aku posisinya udah 2 hari setelah aku ulang tahun Jadi setelah dikasih sushi yang tadi Gak lupa aku buat foto-foto juga sama sushinya Terus disini aku blow the candle Yay, congrats Disini aku mesen lemon tea Lemon tea-nya kayak normal sih Lemon tea pada umumnya Tapi And here's the menu that we ordered Jadi disini banyak banget karena kita kalap sebenernya And I have a tip for you guys Kalau kalian lagi lapar Jangan ke tempat sushi gitu Karena ini kayak bakalan lapar mata Sushi kan porsinya kecil And kalau kalian lihat kelihatannya dikit Padahal banyak Jadi ini kita gak habis Pokoknya senten aja sampai akhir Kan Jodh setelah makan kita langsung minta billnya Disini lagi proses payment Tapi kita gak lupa buat minta bungkusin sushi yang gak habis Cuma ada beberapa sushi yang kita tinggal Kayak birthday sushi tadi sama salmon Disini kita udah mau ke transstudionya Jadi disini aku udah siap-siap pake masker Disini kita mau masuk ngambil tiketnya Kita udah beli tiketnya online Jadi kita kesana cuma buat ngambil tiket fisiknya aja Dan karena disini posisinya kita datangnya pas puasa Jadi gak antri sama sekali pas beli tiketnya Lanjut setelah kita foto-foto di luar Kita masuk ke dalam Tapi sebelum kita masuk ke dalam Aku nitipin barang-barangnya di locker gitu Karena kita bawa banyak barang Kayak ada sushi yang tadi Sama aku bawa tote bag yang lumayan besar Ini kita masukin Ini bayar gitu Rp25.000 satu locker Disini scan tiket masuk dulu Baru kita bisa masuk ke dalam Nah pas tangan kanan Kita disambut sama kontainer yang dipasang lampu gitu Kalau udah sampe atas Kita bisa liat bola-bola gede warna neon Sama ada ayunan gitu Kita juga banyak foto-foto disini Karena lucu banget Kalau gak foto disini tuh sayang banget sih menurut aku Dan ini bolanya kayaknya setiap kita pegang Bakalan ganti warna Cuma aku gak tau sih Tapi kalau ini yang aku pegang sekarang jadi warna Dan kita juga duduk-duduk di ayunannya Terus disini kayak ada kereta Aku penasaran langsung aku naik aja Ternyata keretanya gak ada isinya sih Tapi lucu banget disini Di depannya juga ada kereta yang warna kuning Tapi aku kirain buat tempat-tempat foto-foto Ternyata itu kayak buat staffnya gitu lah Lanjut gak lama kita langsung naik ke atas Karena kita mau naik warhananya Pas sampe di atas kita kayak ada di dalam kereta gitu Jadi di kaca-kacanya ada LCD nampilin kayak view di luar kereta gitu Terus kita disambut baik banget sama staffnya Disini kita udah masuk ke dalamnya Menurut aku ini kayak Kidzania slash Dufan gitu Sama-sama seru Cuma disini versi indoornya gitu Nah ini wahana yang pertama kali kita naikin Aku gak tau namanya apa Tapi dia naikin Kita naik Nah mau naik kamu Tidak tau namanya apa Iya Sampai aku Oke lanjut disini aku mau naik boomerang coaster Jadi dia roller coaster Tapi outdoor Nah kita udah ngantri lumayan panjang Kurang lebih 10 menitan gitu Terus gak lama tiba-tiba di luar hujan Jadi roller coasternya sementara ditutup Jadi kita dikasih kayak fast track gitu Kalau kita mau naik warhananya ini Tanpa ngantri lagi Jadi tinggal ngasih kartu itu aja Lanjut disini Aku sama ke Olive naik kayak kuda gini Ini aku lupa sih namanya apa Tapi ini mirip yang di Dufan Cuma gak seseruh yang di Dufan Karena ini kan kecil ya Terus indoor Nah selesai deh Kita udah turun Selesai dari wahannya yang tadi Kita lanjut Ini kayak ke museum gitu Dia ada robot Setelah macam gitu Tapi kita lanjut ke atas dulu Karena di atas tuh kayak temanya alam Disini ada perosotan Sekalian aku mau naik perosotan dulu Ini temanya kayak hutan Jadi disini banyak replika hewan Nanti bakal aku tunjukin di videonya Disini ada capung Capungnya itu bergerak Kalau sensornya kita deketin Nah ini sayapnya gerak Karena kita deketin Selanjutnya ada laba-laba Kita lagi nyari sensornya Ternyata ada di pinggir Nah disini aku lagi coba sensornya Kaki laba-labanya jadi gerak Karena sensornya kita mainin I really love the concept of this place Karena kayak di fairy Kita lagi ada di dongeng Terus disini kayak ada kepompong Ini tuh teksturnya Kalau kalian tau boxing Buat nonjok-nonjoknya mirip sih Kayak gitu Oke lanjut Disini kayak ada wahana Buat anak kecil Tapi kita bisa main juga Yang udah dewasa Ini temanya air-air gitu Jadi buat sensor motorik Terus disini kayak ada Apa sih aku gak tau Cuma ini seru banget sih asli Disini juga ada pancing isan gitu Areanya juga luas Jadi enak banget buat mainin Ini aku coba nangkap ikan yang satu Terus aku masukin ke ember Kalau udah selesai main Kalian tinggal taruh aja Pancingannya di tempat semula Ini aku nyoba sama ke Olive Lomba bola yang cepet duluan sampe Ternyata bola yang sampe duluan tuh punya aku Karena trekkingnya punya ke Olive Dia kurang lapih Jadinya macep Oke lanjut disini ada TV gitu Dia buat komo tahan nafas Tapi disuruh masukin username IG Ini aku sama ke Olive udah coba berkali-kali Tetep gak bisa Akhirnya kita pasrah deh Bapain nih padahal kita Atau mau battle tanah aku sih Misername-misername mulu Nge-fans kali ya Tau lah artis Karena yang tadi gak bisa Akhirnya aku lanjut main air Disini kayak perahu-perahu gitu Aku lomba juga sama ke Olive Biar cepet-cepetan Tapi disini perahunya gak bisa jalan Mungkin karena isi perahu legonya itu ada airnya kali ya Tapi disini bisa jalan sih Cuma agak macet-macet gitu sih Walaupun bisa jalan juga Nah ini dia taggingnya lumayan panjang kan Lanjut kita masih mau main yang basah-basahan Tapi temanya sekarang bola Ini bolanya tuh kayak ditembak Kemudian dari air Terus masuk ke sip Aku gak tau sih Cuma ini seru banget asli Ini juga ada wahana bola Cuma gak terlalu seru Next disini aku nyoba bubble Yang ada orangnya gitu Ternyata aku coba berkali-kali gak bisa Karena bubble-nya itu udah pecah di bawah Sebelum aku narik ke atas But finally Ini sekali aku bisa Waktu aku video ini buat di Instagram Disini kita juga nyoba berdua Ini hampir kita ya Soalnya gak sampai full ke kepala Tapi udah pecah duluan Kita nyoba lagi juga Pecah lagi Kayak di tengah badan udah pecah Oke karena kita udah frustasi sama bubble yang tadi Kita lanjut buat ngewarnain Disini ngewarnainnya tuh gratis Udah disediain lampu Kertas sama crayonnya Disini aku coba buat ganti lampunya Karena lampunya sebelahnya itu agak redup Jadi aku ganti deh Disini kita mulai ngewarnain ikannya Jadi kita tuh tinggal ngewarnain kertasnya Jadi kertasnya itu udah ada gambar ikan Kita tinggal ngewarnain deh Nah ini dia hasilnya Disini ada wahana yang buat puter gitu Aku ngerti udah pusing Dan teriakannya tuh gede banget Akhirnya kita selesai ngewarnain Sekarang kita mau scan Biar ikannya bisa masuk ke aquarium depan itu Nah ini dia ikannya kemewannya biru Ini cuma biru doang Karena aku mikirnya huge cuma warna biru Anyway disini aku lagi nyoba kayak di TikTok Dia tuh ngelangkasih perkalator Gede jadi sensornya ngewarnain kaki kita Jadi dia jalannya lambat Terus gak lama ada orang dateng Terus kita kaget sih Oke disini kita masuk ke wahana selanjutnya Ini semacam lolokoster juga Tapi versi indoornya Kalau yang tadi outdoor Sekarang yang indoor Terus disini kita keluar Tapi sayang banget yang naik cuma aku Karena Kak Olive gak berani Anyways disini aku juga naik lagi Roll coaster yang outdoor Yang tadi kita gak jadi naik Akhirnya aku naik cuma sendiri Karena lagi-lagi Kak Olive gak berani Nah disini Kak Olive disuruh pindah Ngerap kamenya disebelah sana Terus dia pindah Anyway disini aku sendiri Karena Kak Olive gak berani naik Jadi samping aku beneran gak ada orang Jadi aku bener-bener sendiri Oke lanjut tadinya kita mau naik wahana ini Aku lupa namanya apa Tapi kita gak jadi karena kata masnya itu Satu jam ngantrinya Jadi kita mutusin buat balik aja Gak jadi naik itu Akhirnya kita mutusin buat duduk Nonton mini concert gitu Dari TAN Studio nya Disini belum ada orang Tapi kayak udah geladi bersih gitu Jadi kita nungguin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita udah mau pulang Karena udah jam 7 malem Dan studio nya itu tutup Lebih awal Karena disini masih puasa So kita harus pulang deh Surprisingly pas kita keluar Kayak ada rumah miring Ini tambah pusing sih Cuma seru Sebelum kita keluar Kita ambil tas kita yang ada di locker Ini tuh tinggal dibuka aja lockernya Abis itu ambil deh Barang kita yang tadi Dan pas aku liat di TSM nya Udah gelap banget Akhirnya kita mutusin buat beli minuman koi And this is my first time cobain koi Rasanya lumayan enak Abis dari tempat yang koi tadi Kita mutusin buat turun Karena kita mau ke TSM Disini kita mau beli baju Nah ini kita mirah sweater Yang warna green pale gitu Kayaknya Disini ada baju buat kids section Jadi kita selalu mainin bajunya gitu Semua lucu Anyway disini kita turun Soalnya kita di men section Kita mau ke women section Terus disini kayak ada cincin Aku cobain pake Tapi gak buat Karena kan tangan aku super jumbo Jadi gak buat Terus disini Kalau liat milih baju Dia mau beli t-shirt crop gitu Ini kan pilihannya ada dua Tapi dia jadinya ambil dua-duanya Tanpa lama-lama Kita langsung ke kasir deh Langsung deh kita payment Anyway Ini kita langsung turun Karena mau pulang Dan sampai sini dulu videonya Thank you guys for watching Bye